selamat menikmati dan ini akan saya rendam pakai air selama semalam buat teman-teman sebelum kita mulai lebih lanjut ke videonya silahkan subscribe channel ini ya buat yang belum like share juga buat kalian yang suka video ini good morning saatnya kita melanjutkan videonya nah ini kacang hijaunya udah mengembang banget kemudian ini akan saya saring sebenarnya untuk isian gak harus pakai kacang hijau ya teman-teman kalian boleh pakai isian apapun yang sesuai dengan kesukaan teman-teman semua selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam panci dan akan saya rebus selama kurang lebih 20 menit dengan api sedang selamat menikmati nah ini dia kacang hijaunya udah selesai saya rebus kemudian saya angkat selanjutnya saya gunakan kuper atau pelumat makanan untuk mempersingkat waktu dan tenaga ya langsung aja masukin semua kacang hijau yang tadi udah direbus kalau masih ada sisa-sisa airnya ini gak apa-apa masukin aja biar nanti lembutnya maksimal oke masukin semuanya like dulu videonya ya teman-teman jika kalian suka share juga ke seluruh teman kalian selamat menikmati kemudian kacang hijaunya yang udah lembut saya taruh dulu ke dalam panci sebenarnya untuk ukuran dorayak yang saya bikin hari ini 100 gram kacang hijau udah cukup ya untuk isian tapi hari ini saya mau bikin banyak sekalian ya untuk disimpan buat besok kemudian tambahkan 80 gram gula pasir atau sesuai selera ini diaduk rata selai kacang hijau yang saya buat hari ini bisa juga dibakai sebagai isian roti isian papia dan untuk hasil yang lebih gurih lagi ini bisa ditambah dengan sedikit santan kelapa ya wah keren sekali dengan bahan sederhana jadi isian makanan yang enak banget oke selanjutnya ini akan saya tambahkan sedikit perisa pandan tapi sebenarnya ini kebanyakan ya jadi hijaunya jelek banget ini tapi gak apa-apa lah yang penting rasanya enak banget dan selain enak ini bisa dijadikan ide jualan untuk usaha kecil teman-teman semua lanjut ini akan saya masak lagi dengan api paling kecil selama 10 menit oke teman-teman selanjutnya siapkan 2 butir telur ayam kita akan membuat dorayaki ini dorayaki termasuk makanan yang paling disukai sama doraemon ya dan ini oke sekali dijadikan ide jualan street food untuk teman-teman semua ya ini saya kocok dulu biar tercampur rata selanjutnya saya akan tambahkan dengan 50 gram gula pasir ada 80 gram tepung terigu tepung terigu yang saya pakai medium pro atau protein sedang ini saya saring dulu biar gak ada yang protes biasanya ada yang protes nah ada setengah sendok teh baking powder ini diaduk rata ini adonannya udah didiamkan 15 menit kemudian saya tambahkan 15 ml atau 1 sendok makan air dan ini diaduk lagi biar tercampur rata ini gak akan gagal ya teman-teman asalkan baking powdernya masih aktif dan bahannya gak dikurangi ataupun dilebihkan oke ambil 1 sendok makan eh sorry 1 sendok sayur kemudian ini akan saya panggang dengan api paling kecil atau api kecil gunakan pen anti lengket dan ini tanpa olesan apapun ya untuk pennya oke masukkan 1 sendok sayur adonan dan ini dipanggang selama 2 menit setelah dipanggang 2 menit gelembung udaranya udah pecah dan ini langsung aja dibalikan ya oke dibalik dan panggang lagi selama 1 menit lakukan seperti itu sampai semuanya selesai ini dia hasilnya teman-teman wow cantik sekali ini jadi 6 biji ya dalamnya seperti ini dan luarnya gini warnanya oke banget dan empuk sekali lanjut siapkan selainya adih ya ampun ini warna selainya kecil banget ya ini tinggal dioles-olesin aja ya selainya sekali lagi untuk isian sesuai selera kalau kalian mau coba boleh pakai selai kesukaan teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati